Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat Saya membuat untuk kelas 1, semester 2, tema 6 dan tema 8 Sebelum kita membuat perencanaan pembelajaran Kita akan membuat seka jaring-jaring tematiknya terlebih dahulu Untuk mengkaitkan satu indikator maka pelajaran dengan yang lainnya Sehingga kita akan membuat FFP dengan identitas mata pelajaran Kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, pokok materi, media dan sumber mata pelajaran yang sudah kita siapkan juga Lalu menyusun tahap-tahap pembelajarannya, tahap pembukaan, tahap penyajian dan tahap penutup Selain itu kita menyusun juga instrumen untuk tema 6 Nah berikutnya Saya tampilkan contoh-contoh lembar kerja yang sudah dibuat Untuk berikutnya, di tema berikutnya kita pun sama Membuat peta jaring-jaring tematik Lalu membuat identitas mata pelajaran Seperti tadi Dalam RPP-nya Lalu pembetesi inti Pembetesi dasar, indikator, pokok materi Media dan sumber medianya sudah disiapkan Ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan dalam tema ini Di tahap pendahuluan Kita susun sedemikian rupa Tahap penyajiannya harus ada penjelasan yang lebih jelas Dan di tahap penutup kita akan membuat kesimpulan Selain itu juga kita menyusun lembar evaluasi Untuk tema 6 Nah disini ada contoh-contoh gambar dan lembar kerja yang akan diserahkan kepada siswa Terima kasih Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh